Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan Dewo disini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang shield chipolet, yaitu adalah sebuah shield khusus untuk chip yang saya desain untuk menambahkan display dan beberapa tombol untuk chip. Kemarin kita juga sudah mengetes apakah display-nya bekerja dengan baik dan ternyata bekerja dengan baik. Hari ini kita akan mencoba apakah tombol-tombol dapat bekerja dengan baik. Karena jika bekerja dengan baik, maka saya akan membagikan file gerber dari shield ini sehingga teman-teman juga dapat membuatnya sendiri. Namun sebelum saya mencoba tombol-tombolnya, saya akan memasangkan shield ini ke chip. Ya, ini shield chipolet sudah terpasang di chip dan saya sudah menjalankan program untuk mengetes tombol-tombol ini. Program ini akan menampilkan tombol apa yang kita tekan. Jadi contohnya saya akan menekan tombol next, maka di sini akan ditampilkan next. Kalau saya tekan tombol previous, maka di sini akan ditampilkan prev. Kalau saya tekan tombol up, maka akan ditampilkan up. Demikian juga dengan kalau saya menekan tombol down, maka akan ditampilkan down. Kalau di sini akan ditampilkan shut down. Dan ternyata berhasil dengan baik, teman-teman. Kita lihat di sini, semuanya bisa menampilkan dengan semestinya. Dan cukup responsif ya. Sebenarnya tombol-tombol ini perlu debouncing ya. Debouncing sendiri bisa diatasi secara hardware, yaitu dengan menambahkan elko. Atau secara software, yaitu dengan menambahkan delay. Di sini saya menggunakan debouncing software dengan delay 0,05. Dengan delay 0,05 detik, di sini kita lihat bahwa tombol cukup responsif. Oke teman-teman, shield ini ternyata berhasil dengan baik ya. OLED display dapat bekerja dengan baik. Tombol-tombol juga dapat bekerja dengan baik. Jadi saya akan men-share desain dari shield ini. Anda akan dapat menggunakan desain dari shield ini. Karena shield ini saya share sebagai open source. Jadi Anda bisa mendownload dan membuatnya sendiri. Oke teman-teman, saya rasa ini dulu share dari saya. Anda bisa menggunakan shield ini untuk proyek-proyek chip Anda. Dan sebenarnya ada beberapa board lain yang menunggu untuk dioprek. Ini dia! Ini sebenarnya sudah berapa bulan yang lalu saya beli. Cuma belum sempat saya oprek. Ini adalah Raspberry Pi Zero W. Jadi ini sudah ada Wi-Fi-nya. Raspberry Pi Zero W ini melengkapi koleksi saya. Ini adalah koleksi Raspberry pertama saya. Ini original versi pertama. Sedangkan ini adalah versi 3. Saya belum beli versi 3B+. Karena saya rasa ini sudah cukup. Sudah cukup powerful. Nanti mungkin saya akan share juga proyek-proyek yang saya buat dengan chip dan shield chipolet ini. Oke sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!